Hai sahabat Zodiac ID, video berita menarik ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Hati-hati, peringatan bagi orang tua, seorang balita mengidap kanker darah akibat kecanduan gadget. Kecanduan gadget anak, balita kanker darah stadium 4 dan 3 rumah sakit angkat tangan. Sebagai orang tua, mulai sekarang kita wajib waspada dalam memperhatikan buah hati termasuk untuk urusan gadget. Tak sedikit orang tua yang kini membebaskan anak mereka, bermain gadget padahal efeknya bisa sangat berbahaya. Seperti kisah seorang balita di Yogyakarta yang kecanduan gadget hingga akhirnya difonis mengidap kanker darah. Memberikan gadget memang menjadi salah satu cara ampuh untuk membuat anak anteng sementara orang tua mengerjakan kegiatan lainnya. Tapi, pilihan tersebut ternyata kesalahan besar orang tua yang bisa berdampak jangka panjang untuk kesehatan si kecil. Seperti kasus seorang anak balita di Yogyakarta yang kisahnya dibagikan oleh keluarganya melalui akun Facebook Retno Sesisa. Sekarsari Pompidu, Zain Rafael, anak balita usia 3 tahun yang kesehariannya terlihat riang ini mendadak difonis kanker darah stadium 4. Awal Agustus tahun 2018 lalu, Retno membagikan kisah keponakannya yang difonis kanker darah dan 3 rumah sakit menyerah untuk menangani keponakannya, kecanduan gadget, anak balita kanker darah stadium 4 dan 3 rumah sakit angkat tangan. Pihak keluarga mengaku tidak pernah menduga Zain akan menderita kanker darah dibalik kelincahan dan keceriaannya. Dalam kurun waktu, 1 bulan, gejala kanker darah sangat cepat terlihat di tubuh Zain seperti sariawan, demam hingga mata bengkak. Saat itu keluarga mengira bengkak pada mata Zain selayaknya mata sembab karena menangis seperti Biasanya, singkat cerita keluarga membawa Zain periksa ke salah satu klinik yang langsung angkat tangan dan menyarankan mereka membawanya ke rumah sakit. Mereka pun bergegas menuju rumah sakit dekat rumah dan tim dokter pun langsung angkat tangan. Pihak rumah sakit pertama menyarankan mereka membawa Zain ke RS Pantirapi atau RS Sarjito di Jogja. Keluarga langsung membawa Zain ke RS Pantirapi karena kondisi yang sudah Terlihat lemas, kecanduan gadget, anak balita kanker darah stadium 4 dan 3 rumah sakit angkat tangan. 3 hari rawat inap, kondisi justru semakin memburuk dan pihak rumah sakit merujuknya ke RS Sarjito. Di rumah sakit ke-4 ini keluarga mendapat informasi Zain sudah menderita kanker darah stadium 4. Berbagai macam pengobatan, mulai dari kemoterapi hingga pengambilan sum-sum tulang belakang terus dilakukan dan membutuhkan biaya tak sedikit. Keluarga pun terkejut dan bertanya-tanya penyebab si kecil tiba-tiba difonis kanker darah stadium 4. Pihak medis rumah sakit tersebut memberi tahu ada banyak faktor yang bisa menyebabkan kanker darah menyerang balita. Salah satunya terpapar radiasi, gadget dan wifi yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari orang jaman now. Mereka pun akhirnya tersadar jika selama ini Zain sangat sering bermain gadget melihat YouTube yang otomatis terhubung pada wifi rumah. Selama, ini mereka membiarkan Zain bermain gadget karena ia lebih diam dan tidak mudah rewel. Saat ini sudah dua mingguan Zain terbaring di rumah skait menjalani perawatan medis. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2018 kemarin, Retno juga sempat menceritakan keponakannya mendadak difonis kanker ganas otak, mata, mulut dan kerongkongan. Pihak keluarga pun menyesal dan meminta warga net yang membaca kisahnya tidak membiarkan anak terlalu intens bermain gadget. Mereka juga meminta doa dari warga net untuk kesembuhan Zain agar bisa kembali ceria dan berkumpul dengan keluarga. Sekian berita unik untuk Anda tentang pengaruh gadget, jangan lupa klik subscribe, dan juga like. Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.